Intro Shalom semuanya Apa kabar hari ini? Luar biasa Desyat di dalam Tuhan Baik kita akan mulai kata badan kita pada sore hari ini Kamu nyapa semua yang Ikuti ibadah Baik itu yang ada di rumah Atau dimanapun saat ini Anda menyaksikan ibadah pada sore hari ini Kamu nyapa dan shalom juga buat Anda semua Baik untuk Bapak Ibu semua Yang ada di ruangan ini Baik kita akan mulai kan ibadah kita pada sore hari ini Terima salam sejahtera dari kami yang berlain tempat Shalom Shalom Sekali shalom Mari kita sembah dia Raja di atas segala raja Semua karena anugerahmu Tuhan Semua karena kebaikanmu Tuhan Kami bersyukur Atas anugerahmu dalam hidup kami Sampai detik hari ini Tuhan Terima kasih Yesus Sama-sama kita nyanyikan pujian ini Ku ada sebagaimana ku ada Ku ada sebagaimana ku ada Berdiri menghadapkanmu Tuhan Berdiri menghadapkanmu Bapak Semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku layak melayani kau raya Untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku Semua karena anugerahmu tercura bagiku besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Enugerahmu dalam hidup kami Semua pentru kami mempujianku Teruang menyanyikan pujian makingmu Haleluya Ku ada sebagaimana ku ada Ku ada Sebagaimana ku ada Berdiri menghadap tatamu bapak Semuanya adukamu Yang kau selamatkan ku hidup Hidup dalam segala kelimpahan Kami layak melayani Tuhan Terima kasih Tuhan Semua karena rumah Karena anugramu Dercura bagi Kunaikan syukurmu besar anugramu Besar anugramu Berlimpah kasihmu Semakin baik Semakin betapa Yang besar anugramu Jemaat Tuhan akan besar anugramu Besar anugramu Jemaat Tuhan dimanapun saat ini Anda menyaksikan naik Dan syukurmu Berlimpah kasihmu Tuhan Anugramu dalam hidup kami Semakin hari Berkampai itu dalam hidup kami Hal yang berkampai itu dalam hidup kami Besar anugramu Semakin baik Semakin baik Berkampai itu dalam hidup kami 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 Kami harus akan negeri Kami harus akan buyu Yesus Yesus Hallelujah Kami tahu Allah yang pesan hadir di tengah kami Kami tahu Allah yang hebat hadir di tengah kami Kami tahu Allah yang punya cara untuk menolong kami Hadir di tengah kami Dimanapun saat ini yang menyaksikan ibadah ini Tuhan hadir dan lawat mereka Tuhan hadir dan nyatakan puji Seolah dalam hidup mereka Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar Punya Tuhan yang dasar Yang mampu menolong setiap pribadi kami Terima kasih Yesus Hallelujah Terima kasih Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji Dan sanggup mengenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasa mu Ku terima sekarang Ku terima sekarang Kemenangan Aku punya Tuhan yang besar 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 Yang tak berjanji Dan sanggup Aku punya Tuhan yang besar Aku punya M from worship Dan sanggup Aku punya Tuhan yang besar Orang yangimiz Aku punya Tuhan yang besar Tuhan yang besar Kita berdoa Puji dan syukur kami panjatkan Kepadamu Bapak pada sore hari ini Atas segala pertolonganmu Dalam kehidupan kami Kau telah memberkati kami Tuhan Kau berikan kami kesehatan Kekuatan sampai hari ini Bukan karena kehebatan kami Tuhan Itu karena kau mengasihi kami Bapak sebelum kami jauh berdoa Kepadamu Tuhan pada sore hari ini Ampudilah dosa pelanggaran yang kami lakukan Kepadamu dan kepada sesama Biar kami layak memuji mulakan kau Pada sore hari ini ya Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu Yang melayani pada sore hari ini Pemain musik, MC Singer Membawa kebenaran firmanmu Tuhan berlangkau pakai mereka ya Tuhan Lebih heran lagi Biar setiap apapun pelayanan mereka Pada sore hari ini Tuhan Untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Bapak kami datang membawa pergumulan hidup kami Tuhan kami percaya kami membawa pergumulan hidup kami Dan hari ini juga Tuhan Di saat kami memuji mulakan engkau ya Tuhan Tuhan akan memulihkan setiap pergumulan kami ya Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kami berdoa Untuk hamba-hamba, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum hadir pada sore hari ini Kami tidak tahu apapun menjadi pergumulan dua mereka Belakang berkat Minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami ya Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ini adalah doa kami pada sore hari ini Dari awal pertengahan hingga akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Mari kita mengucapkan penggunaan rasa Yang berdoa dan mengucapkan penggunaan rasa Dua setelah para nama Bapak yang maha kuasa Dan akan ada yang di sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada orang kudus Pergayaan yang kudus dan yang Persebutuhan orang kudus Pengakunan besar Pemangka dan lagi Dan hidup yang tekan Amin Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Kita percaya bahwa Tuhan yang besar Hadir di tengah kita, amin Ketika dia hadir Dapat diselesaikan oleh Tuhan Amin Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Dia pencipta dunia ini Dia membentuk gunung-gunung Sebab dia yang punya kuasa Melakukan segala Come on Kita bantu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Yesus Kristus Mari datang menyembah dia Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Mari kita datang menyembahnya Dengan apa? Dengan bersuka, bernyanyilah Yang bantu keselamatan Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembahnya Mari datang menyembahnya Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Sekali lagi, mari datang menyembahnya Mari datang menyembahnya Dua penciptaan Dua penciptaan dunia ini Yang membentuk gunung-gunung kehadirannya Datanglah nyanyi bersyukur padanya Jangan menyembahnya Jangan menyembahnya Jangan menyembahnya Dengan bersuka, bernyanyilah Dia batu keselamatan Tuhan Raja Maha Besar Dengan bersuka, bernyanyilah Dia batu keselamatan Kucinya Tuhan Raja Maha Sekali lagi, mari datang menyembahnya Dengan bersuka, bernyanyilah Dan matang pujinya Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Haleluya Tuhan kita besara Haleluya Tidak tetap berdiri di hadapan Tuhan Kita katakan, terpucilah engkau Tuhan Raja di atas kelahan Raja Buat dan penuh kemuliaan Satu suara kami nyatakan Kebesaranku tetap selamanya Haleluya 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 Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Selamanya Selamanya Kepucinya 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 Selamanya Tuhan Raja Maha Besar Ajar dan penuh Ajar dan penuh Keabungan Satu hati, satu hati kami nyatakan Ku ketah selamanya O-oh-oh-oh Sekali lagi O-oh-oh-oh Engkau lah laca Atas dunia Kau hancurkan dunia Bebaskan jiwa Kami bersolah Membunuhkan Ajar dan penuh Ajar dan penuh Keadunan Satu hati yang menyatakan Kerajaanmu tekan selamanya Engkau lah saja Atas dunia Kau hancurkan Yang menghancurkan kutu Dan melewaskan jiwa Kami bersolah Kami bersolah Berkebuk tangan Tuhan mencaya Tuhan mencaya Terima kasih 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 Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan Terima kasih 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 sembunyi-sembunyi begini ketika ada orang pengajian saya ikut, ini saya gak bisa begini, ini sudah berjirna Tuhan KTP saya jadi dua satu KTP muslim, satu KTP kristen belum elektrik belum elektrik, cuman hanya apa namanya ketak-ketik-ketik, betul lah? iya, berlangkuk berlangkuk udah, KTP saya satu di jalan jati beragama kristen, disini beragama islam saking takutnya tapi lama-lama saya gak mau saya gak mau ini perbuatan jina bagi saya saya harus buktikan bahwa saya kristen saya tunjukkan dan akhirnya saudara saya diberkati Tuhan makanya saudara kalau ikut Tuhan udah jangan suka berjina amin, berjina itu kan macam-macam kita harus tetap setia kepada Tuhan Tuhan telah, saudara makanya kita dikatakan mempelai kita mempelai orang yang mau menikah itu senang betul gak? makanya saudara kalau orang yang mau dekat sama Tuhan udah dikatakan dokter vonismati senang menikah dengan Tuhan itu bahasanya menikah dalam kategori bukan pernikahan set ya tapi kita sebagai mempelai Tuhan gitu loh kekasih Allah makanya Alkitab itu bilang kita yang dikatakan kekasih kekasih Allah kalau udah katakan kekasih jangan pernah kecewakan Tuhan amin, saudara? saudara, hari ini saya akan memberikan satu tema zinah spiritual kita buka Alkitab 1 Tawarit 5 ayat 25-26 1 Tawarit pasal 5 ayat 25-26 tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka maka Allah menggerakkan hatipul yakni tinggal penyiasat agasur lalu mereka ke dalam pembuangan yaitu orang Ruben orang Gad dan setengah suku Manasi yang membawa mereka ke Halal Habor Halal dan sumai negeri gozan demikianlah mereka ada disana sampai hari ini silahkan dok saudara berbagailah kita yang membaca merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam saudara tetap setia kalau tidak setia Tuhan buang Tuhan kasih habis orang ibadah kau tak nonton kau tak setia kau tak mengikuti ibadah Tuhan kasih buang anak Alkitab bilang setia orang tidak setia itu ketahuan ya kan Agus jatuh cinta sama Yuli tapi matanya melirik dera misalnya begitu sama gak contoh kecil ya kan Yuli jatuh cinta sama Agus tapi matanya melirik boy misalnya ini jangan diambil hati jangan ribut ya bos yang di luar selain ini jangan ribut jangan ribut ini cuma hanya setia Alkitab mengatakan ini perjinaan perjinaan saudara sejak zaman bahwa itu udah ada dan dosa ini nilai tertinggi bahwa seolah-olah tidak lagi dosa yang paling besar kecuali jina betul bener gak orang selalu menilai kalau udah berjina mati bisa dibunuh kalau orang yang sampai kedapatan berjina sampai apa saudara seorang wanita yang kedapatan berjina dihadapan kepada Tuhan betul gak karena mau dikasih saudara lihat di Youtube seorang wanita yang kedapatan berjina dilemparin batu sampai mati padahal saudara perhatikan disini udah ada sejak dulu zamannya jina seolah-olah orang berjina tidak ada pengampunan tapi Tuhan hari itu berkata apa saudara jika ada yang tidak berbuat dosa dia yang melempar dia patahkan semua itu jina itu udah ada zaman dari dulu jina di hutan-hutan sana di kampung rege itu hutan-hutan tempat pacaran saya pernah pulang kita ya pulang malam-malam jam berapa kita pulang pelayanan tuh setengah setengah lima yang pas turun-turun dan tuh singangang apa namanya jam 2 tiba-tiba ada mobil terdiam di tengah hutan ngapain saya maco disitu kalau-kalau enggak berjina malunya minta ampun dia dia pikir malam-malam gak ada yang datang ternyata pendek tak keluar malam-malam sialan mobil-mobil salib lagi waktu itu masih mobil lagi jadi perhatikan sudah ada model sekarang jaman sekarang itu beda cukup main handphone aja kasih koda selesai itu lah ada kan ada bener ada cuma kasih koda begitu halo pertama ada senyuman model senyuman juga macem-macem ada yang merah di sini laki-laki kalau dikirimin senyuman merah apa yang terjadi berbunga kalau senyuman tok begini ada kan model emosi ini ini tapi biasanya jika ada seorang yang kasih senyum yang biasa kayaknya biasa aja senyuman biasa tapi kalau ada seorang wanita yang kasih senyuman lalu ada merah di pipi apa pandangan pak apal ahli dalam bidang emosi jadi perhatikan itu udah ada jaman dulu seperti itu jaman sekarang udah model yang lain model yang lain zina dalam pandangan manusia selalu mengarah kepada hal hubungan badan kepada pria dan wanita tetapi hal ini saudara Yus tidak memandangnya yang Yus lebih patah daripada hubungan badan Yus mengatakan apa saudara dalam Matthew 5 28 baca baik-baik bukan Mel Matthew 5 28 ayo sama-sama satu dua tiga tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dan dalam hati lebih fatal makanya Yus mengatakan setiap siapa yang tidak berdosa dia melempar dulu makanya kita perlu dalam pelayanan ini ada etika coba saudara bisa bayangkan Mbak Marja jika Mbak Marja pakai celana pendek dan mimpin pujian dan pakai yukensi baju ketat kalau kira-kira apa pandangan om lelaki-lelaki semua gak ada yang deres udah berjina gak ada yang deres tuh duduk apa lagi boy dihayalin jangan dipanjangin jangan dipanjangin malah mengatakan melalui mata dan pikiran dan kalau udah berbicara pikiran kita juga bisa berjina makanya ketika saya bilang sama Amar tadi Amar kau harus buktikan siapa Yesus adalah Tuhan dan saya tantang hari itu betul gak kamu percaya Yesus itu Tuhan itu tidak kalau tidak tidak masalah tapi saya mau bertanya kepadamu Amar ini ada ada apa namanya ada tante ada omamu karena dia turun orang padam saya pendeta saya pun hamja bertanya kepadamu dan saya juga gak tahu apakah saya masih betul atau tidak tapi hari ini saya mau ngomong sama kamu kamu terima Yesus atau tidak Pak pendeta apa jawaban dia ma dia menerima sebagai Tuhan tapi dia takut ketika katanya terdengar dia meninggal yang beragama sonok langsung kerumun bawah dia dikubur secara saya menyesalkan tindakan gereja kenapa tidak keluarkan ngapain dilama-lamain sih untuk apa sih surat baptis gak bisa dimakan hanya kertas keluarin aja kenapa sih sampai kertas bagus surat dikamu gak diteritakan susah amat nah perhatikan yang lebih berat itu zina tentang hal mata dan pikiran dalam Matius 5 28 dikatakan memandang saja sudah berji apalagi sudah sampai menginginkan perhatikan perhatikan ini saudara perhatikan atur manusia ada dua pandangan manusia yang pertama tubuh manusia ada dua dua pandangan yang pertama trikotomi dan dikotomi trikotomi apa saudara tubuh jiwa dan roh dikotomi apa tubuh dan roh saya tidak mau membahas tentang namanya tubuh jiwa dan roh siapa yang benar siapa yang tapi dalam diri manusia ada namanya jiwa jiwa itu apa ya keinginan makanya setiap manusia punya keinginan daging ya gak kalau ada manusia yang tidak ingin menikah itu manusia tidak punya jiwa jadi kalau ada manusia tiba-tiba makanya saya gak suka suruh bergandengan tangan ketika bergandengan tangan dapat yang cantik kita berdoa apa lebih lama lebih lama lebih lama betul gak tapi gandengan kita nenek-nenek Tuhan lalukan semua ya kan cepat juga cepat juga ini pesemus megang-megang upil lagi ya kan ketika kita pegang ada ketaran untuk pacaran bagaimana untuk pegang pertama yuli kayak kastrum bulu kuduk merinding itu jiwa apapun pandangan trichotomi dan dikotomi manusia itu ada jiwa jiwalah melihat keinginan makanya ketika kita mati jiwa itu udah gak ada yang ada ada apa roh makanya kita gak masalah mau mati saudara dikubur dikubur secara muslim dikubur secara kristen ya bodo amat kalau memang situasinya begitu kenapa saudara roh kita apakah kita nuntut bisa gak di nuntut itu kalau keluarganya dia sudah di baptis Islam menjadi kristen tanpa ada surat baptis gereja makanya surat baptis gereja itu berkuasa gak main-main gereja ini saya ketika meritis gereja nih saya udah tahu hukum-hukumnya seperti apa bagaimana dogmanya saya perhatikan oh dogma GBI trinitas setuju kalau dogma dari GBI just only gak mau saya masuk GBI makanya ada kalifikasi dari Pak Gilbert Lomendong Pak Gilbert Lomendong dia hanya di bawah apa namanya isu kalau dia tidak memahami trinitas dia sangat memahami ini karena divina GBI itu memahami trinitas dogmanya bagaimana bagaimana hukumnya harus jelas juga hukumnya dia bertahun di mana di PGI PGPI PGLI nah saudara keluar sah suatu mengajak tanda tangan saya sah ketika kau yang ditabiskan kombinator kau bawa nama bulung di gereja ini yang rusak siapa gereja betal Indonesia JPS dan pendetanya tapi kau bisa berkuasa kau bisa ngomong sama orang aku sebagai ketua pemuda aku sebagai ketua tangguh aku sebagai kordinator konser orang mengakui itu mana buktinya suratmu tanda tangan saya itu gak dengan lambang logo GBI perhatikan saudara keinginan makanya saudara saya menginginkan gereja ini dengan baik supaya jelas semua makanya kalau memberkati nikah ya kita harus lihat dulu makanya saya bilang kejauhan aja memberkata nikah semuanya ada yang ini segala macam cuma numpang nikah makanya kita ngomong kalau cuma numpang nikah bayar 30 juta yang numpang nikah mau GBI bayar 30 juta udah saya ngomong di atas medianya udah belak belakan aja habis nikah juga lo cabut iya betul udah cabut gak ada kirim salam apapun goodbye my love begitu aja itu yang terjadi kalau di jemaat sini anda gak ada duit pun kalau mau nikah tinggal teman saya yang terperankan saya iya kasarnya cuma didoakan saja keluarkan surat jadi gak jadi jadi gak ini kasarnya tidak usah nampak perkataan nikah cuma didoakan saja kan ada yang gereja yang doa-doain Tuhan berkati keluar surat makanya kita gak memahami begitu mematah saya menghargai pernikahan untuk kudus ya secara pribadi ini ya kan kalaupun dia sudah rusak sekalipun datang ke gereja disini mau diberkati pernikahan saya tidak memakai sistem namanya cukup doa tetap pernikahan seperti engkau masih perawan datang karena yang keluar apa surat nikah yang didoakan yang keluar apa surat nikah juga jadi perhatikan saudara manusia itu saudara ada jiwa dan jiwa itu melakukan keinginan yang disebut namanya daging daging ini kan melakat pada tubuh kita akhirnya berbagai macam keinginan akhirnya menimbulkan segala tidak baik termasuk apa yang disebut namanya jina makanya manusia sulit melepaskan jina menurut penelitian kalau hanya cuma pikiran dan keinginan 80% semua manusia inginkan jina jangan daging tidak ingin sama saja kami maun walaupun dia menyebab iiii iiii kini daging mulus iiii sama saja lo penelitian baik laki-laki dan perempuan 80% menginginkan ini tapi kembali lagi tadi kita di backup oleh firma sehingga ketika kita ada sesuatu yang mau menggoda kita kita mengatakan darah Yesus atau bahasa Islam astagfirullah 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 istighfar tidak tidak ada keinginan jadi perhatikan saudara setiap manusia itu ada keinginan hal ini dalam kisah pembaca nasad kita ayat ini saudara kita melihat bagaimana umat Allah dalam pembuangan yang merupakan akibat ulah mereka yang apa saudara dikatakan tidak setia bukan mel ayat tadi mel 1 tawarik 1 tawarik 5 ayat 25 cuma satu pembaca ini kita baca saudara cuma satu karena tidak setia akhirnya Allah membuang mereka dia gerakan hati pul raja israel bukannya pul yang kedua 26 maka Allah israel menggerakan hati apa saudara ipul ini pul 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 raja asur ayat 25 lagi dikatas 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 dikatakan apa saudara tetapi mereka berubah setia makanya saudara setia cuma satu setia kepada Tuhan jangan sampai kau dibuang habis-habisan bos capek pendetamu ini mengajak engkau beribadah mengajak engkau setia kepada Tuhan engkau tidak mau dan engkau cuekin kami istrimu mengajak engkau halo pak ada anak-anak pak ingat pernikahan kita pak jangan dicinta janda kembang akhirnya pak engkau sakit ditinggalkan betul gak sama janda kembang ini dan kau menerita begitu juga pendeta sampai setengah mati mengajak engkau mari kita beribadah mari kita percaya kepada Tuhan engkau tidak mengabaikan akhirnya setan kasih habis kau kenapa satwa mereka berubah setia cuma satu kuncinya setia kita tidak setia Tuhan buat habis dikatakan Tuhan gerakan hati pul supaya apa supaya mereka bertobat ini akibat ulang mereka Tuhan menggerakkan hati pultir gad bineser raja asur untuk menyadarkan mereka bahwa saudara sangat berbahaya bagi orang yang tidak setia beribadah Hai mana kecilan itu Hai Tuhan yang adil atau anda tidak adil tersebut perhatikan saudara kau Tuhan sudah menggerakkan sesuatu repot kita Tuhan hancurin aja sebentar aja dia cabut dia panggil diri ke sorga habis kau Hai anakmu tiga dia sebentar saja rusak hidupmu bergerak Tuhan sudah gerak seperti dilakukan pada umat Israel pada masa itu dia gerakkan puluh tilgat tilgat pinyasa raja asur untuk membuang mereka diporak-porandain semua dibuang dia cacat-acat tapi salut raja asur ini kalau mereka berkelompok-kelompok nanti akan menjadi masalah bagi kita biar dipisah-pisahin digabungin sama suku Ambon suku segala macam di buang mereka mereka hidup mandiri habis kalau kita berubah setia makanya kalau udah setia kita kepada Tuhan saudara tetap berubah tetap setia jangan berubah-berubah nah inilah dikatakan berubah setia dalam bahasa Ibrani dikatakan zinah Hai di kolom saudara yang berubah setia berarti saudara sudah berji-berji saudara yang dulu setia ikut Tuhan tapi lama-lama mulai mundur berarti saudara adalah orang yang sudah berji-berjinah jelas kuatnya nggak lagi bisa dicapsir Hai apa dikatakan ketika mereka berubah setia terhadap Allah ketika mereka berjinah terhadap Allah ketika mereka berjinah makanya saudara Tuhan dikatakan apa pada kita kita adalah keluarga Allah dialah bapak kita itu gambaran-gambaran semua makanya kita memanggil dia Bapak kenapa ada sebutan panggilan Bapak kepada Tuhan konsep Bapak itu hubungan kekeluargaan bukan berarti Bapak punya anak segala macam begitu itu gambaran yang Bapak Bapak sebagai hubungan kita dengan Tuhan hubungan kekeluargaan yang rato Bapak itu sebagai benteng siapa yang mengganggu anak-anak pun sakit anak pun apa salah sekalipun Bapak pasti akan bela Hai tapi ke Bapak juga bukan marah jika anak mengatakan-ngatain ya enggak dirinya kok marah nggak dikatakan-ngatain nah jadi ciri orang yang mengatakan Bapak itu apa sih jelek lo ah Bapak blow on marah nggak kalau anak-anak gitu marah nggak siapa yang ngajarin siapa yang ngajarin sama kan berapa-apa kita sering ngatain Tuhan hai 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 apa cara-cara ngatain Tuhan ibadah ah ah Hai gua malas sama bapak gua gua malas sama Tuhan enggak ada untungnya ibadah begini-gini aja malas gua sama keluar dari ngomong nih malas gua bapak gua sih aku sekarang mau hai 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 sama Hai perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan karena berubah setia mereka berjimah kepada ala-ala lain Hai sehingga saudara Allah menggerakkan hati pulau tilgat Pineser membuang mereka Hai saudara Mari kita hindari itu jangan sampai Tuhan cabut semua saya merenuh saudara gereja pada saat ini Hai kenapa berenggirnya banyak-banyak yang buka nggak banyak-banyak yang buka ya kenapa korona batas jiwa alasannya apa alasannya utama korona kita kembali lagi tadi saya mau tanya mas saudara korona sama Tuhan mana lebih hebat ya Enggak hikmat Pak ikutin aturan pemerintah eh pemerintah kena kasih kelonggaran nyunor kenapa masih takut masker disitakan tutup aja tuh gereja kalau udah ke tempat di mana ah eh dari bulan berapa lalu pas di buka berapa Hai juli-juli-juli berarti jenisnya tutup seberapa bulan Hai Bukan loh ibadah tetap buat nih ibadah normal ikutin aturan pemerintah kalau memang nggak bisa ikutin aturan pemerintah makanya kita nggak ibadah di susu bos karena om pahal nggak bisa Hai makanya kita nggak bisa ibadah di susu bos kenapa mamerni nggak bisa usia-usia nggak bisa si Natan dan nyata anak-anak mau jadi apa Hai nah kalau Natan nyata nggak datang siapa sama Yuli nggak datang nah gua gua lagi lebih di rumah lagi aja betul nggak ya kan Hai saya bilang sama ketuanya kemarin pengelolaannya udah lah Pak kalau sudah normal kami ibadah boleh satu jam semua boleh datang baru kami kembali lagi datang tapi tolong Pak waktu jam lima itu adalah milik kamu dan mereka udah sepakati itu jadi perhatikan seorang agar kita jangan sampai berubah setia karena orang yang berubah setia itu adalah berjinnah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai tanda-tanda orang yang berjinnah kepada ala lain bukan hanya berjinnah kepada istri orang bukan hanya berjinnah kepada suami orang tapi kepada ala lain pun sudah bisa dikatakan berjinnah ada beberapa tanda orang yang dikatakan namanya berjinnah kepada ala lain yang pertama Hai ia mulai mengikuti apa yang lebih menarik dari suatu ajaran yang benar pria kebenaran Allah yang berjinnah pada akhirnya ia mulai merasa ada keuntungan dalam hal mengikuti ajaran ini di luar keyakinannya contohnya Hai pendeta doain nggak sembuh akhirnya pergi kedung sekarang saya lihat media Hai menarik banget tuh ajaran Islam dibahas-bahas sama orang Kristen seolah-olah kita-olah kita ini tidak berfungsi kita pilih sepertinya tidak ada keuntungan iya jujur kemarin saya langsung kepada Munetis tuh nggak ada lagi sama Yuli saya kasih tau betul nggak yuk sampai saya tanya sama Yuli yul lu beragama muslim hai 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 masuk banget gak gara-gara percaya Yesus di penjara percaya Hai ini menarik Hai percaya pada Yesus di penjara Oh aduh makanya baca undang-undang bos lu tapi menarik jika begini Hai menjauh beda saudara karena ada keuntungan ini sama dengan berjina Hai dengan dibahas ajaran-ajaran lain Hai ibadah raya dibatang sama aja ibadah raya bahas korona nah nggak ada habis-habisnya kemarin saya pernah mendapat grosor undangan ibadah Hai korona virus bahasanya tema kotbah ibadah korona virus nah kesehatan itu lu lu ini pada raya bukan sebenarnya kesehatan tapi itu menarik menarik orang datang bukan lagi firman Allah tapi korona virus dengar virusnya doha ngapain di gereja bahasin korona virus ini sekarang saya perhatikan saudara kayaknya korona lebih hebat daripada Tuhan korona bisa nutup tempat ibadah korona bisa membunuh orang menutup ekonomi saya nggak suka dengan nompol saya bisa Pak itu kena korona kenapa sesak nafas cocok bener jadinya senjata lama-lama saya jujur aja nih saya ngomong di atas bimbar ini udah bosan Pak Presiden kami dengan ketakutan itu cepatlah berlalu korona ini betul nggak udah bosan ini betul nggak bosan nggak bosan kemarin saya ambil beras nanti ada beras dibagiin kan nantinya kita bersyukur karena dapat beras dari bu Tinting yang ngasih-ngasih tuh tuh AC belakang orang-orang challenge kalau dia bertobat aku baiknya minta umum betul saudara itu yang saya situ Bu Tinting itu namanya Bu Sinta tapi suaminya Tinting gitu faham kali itu ya maga ya apa nama aja nama aja Pak Tinting tapi suaminya gede badannya nggak cocok dengan Tinting gitu tapi lucu bapak itu Tinting kan agak kecil gitu ya Pak Tinting jangan saya panggil Ibu Tinting dikasih Pak Sebol kemarin saya ketika saya betulin komputer ditelepon saya sampai dua tiga kali lah lalu saya telepon balik Pak Sebol saya mau ada beras mau bak mau langsung cepat jangan lama-lama langsung mau ada berapa ada berapa karung saya bilang gitu dikasih berapa karung berapa karung dia bawa pulang lah sama minyak goreng ya lumayan lah ya kan ya kan lumayan beras AC beras toko luar biasa Bu Tinting dikasih AC dikasihin namanya beras dia dia nggak berubah setia kenapa dia pernah janji Pak Sebol pertama kan kita dikasihin boleh dia juga betul nggak pertama lockdown betul nggak Pak Sebol nanti kalau udah berkat lagi saya berikan lagi nggak berubah setia omongannya dia yakin dia berikan lagi beras nanti ada saya bilang sama istri saya karena bu Tinting ngasih beras hari ini kita makan bagi jangan pulang makan dulu ya makan dulu ya makan dulu ya jangan pulang masuk pulang dulu makan dulu nggak lama nih saya diam baru jam 6.15 saya cepatin supaya tapi jangan pulang ya jangan pulang ya makan dulu saya cepatin setengah 7 kita kelar sepertinya ada keuntungan dalam hal mengikuti ajaran di luar keyakinannya sama kayak bahasa orang muslim menjadi keuntungan tekannya gede ada satu gereja saudara saya lihat dia diam dia diam lulian khotbah karena dia nggak punya gereja dan gereja ini suka dengan bahasa muslim-muslim ini akhirnya saudara diam lulian khotbah ya nggak lama-lama bisa masalah jadi perhatikan saudara ia mulai mengikuti apa yang lebih menarik dari suatu ajaran yang benar pria kebenaran Allah seolah ajaran lain itu lebih lebih benar yang kedua ini ciri-ciri yang kedua yang namanya berjinah kepada Allah lain ia mulai melupakan apa yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dan akhirnya ia mulai membandingkan kehebatan Allah lain yang dimiliki orang lain kayak lo setelah jadi muslim iya nggak sering nggak kita banding-bandingin gitu ha halo sering nggak ke daerah sering nggak banding-bandingin gitu kayaknya dia haji enak banget lo hidupnya enak sering nggak banding-bandingin haji hati saudara sudah berjinah kepada Allah lain mulai membanding-banding kayaknya dia lebih hebat lebih diberkati agama orang lain kok lebih diberkati aku kok tidak dan miskin terus kenapa dia hebat makanya gereja jangan ngajarin teologi diperkelimpahan ajarin kesetiaan percaya pada Tuhan maka kau pasti sehat percaya kepada Tuhan maka kau pasti kaya giliran kere kau nggak bertanggung jawab amin kok amin sih enggak bertanggung jawab ini yang saya bilang nggak dengar kasih khutbah saya ya mikirin P2 dia mikirin P2 berarti kadang-kadang suka begitu kadang-kadang kita dengerin khutbah begitu yang buta berjalan ada amin amin yang buta masih berjalan bos karena dia nggak nangkep pembicaraan makanya gereja jangan ngajarin diberkelimpahan diberkati diberkati giliran Corona ada cabut ngana ngaku katanya penuh mukizat ngaku katanya gereja yang diberkati ada mukizat Allah giliran Corona ibadah juga kagak alasan pakai hikmat apa aturan pemerintah apa aturan pemerintah bilang aja takut orang pemerintah sudah berikan aturan kok normal jangan kamu pelasa Tuhan gak suka orang munafik jangan bohongin jemaat dengan mukizat-mukizatmu itu ya kan saudara praktikan membanding-bandingkan kehebatan Allah nah ketika seseorang datang nih masalah Corona tiba-tiba pakai jubah ada orang yang penyakit Corona dia pegang aja sebu tapi kau harus ikuti agama aku padahal ngikut semua nah memperhatikan saudara dia boleh membanding-bandingkan saya gak membanding-bandingin kawan saya kelihatannya mantap udah terserah kelihatannya enak setelah saya menjadi Kristen kok saya seperti tersingkir cuma berteman dengan seorang diri emang saya punya keluarga om Paul keluarga saya mana kalau mungkin dari Buddha mungkin masih masih oke lah masih tradisi ya tapi kalau agama saya ntar dulu keluarga juga seperti menjauh mana ada tankebar dari tempat ini ha? kawan juga takut hampir lagi taruh seksi di bawah sama ketakut dia haram haram sampai PRT aja ketakutan dia kok usah dateng kalau lu takut orang anjing dikandangin kok anjing dikandangin lu kecetak iiii iiii alah lama-lama gue gunurin aja sekalian mau nah saudara perhatikan kok gak diberkati ya aku tuh Madura satu itu orang Jawa satu kok kayaknya diberkati dia hebat loh jikirnya mantep udah banding-banding ini saudara sudah berjina tuh mau masuk arah ke sana sudah berjina itu sama pikiran itu dikatakan Yesus pikiran dan hati mau membawa kau berjina sehingga engkau boleh taruh enggak jadi perhatikan saudara boleh membanding-banding yang ketiga supaya mamah kita pulang makan dulu yang ketiga ada beberapa yang perlu kita katakan sebagai tanda orang yang berjina kepada ala lain bukan hanya ia mengikuti waktu yang lebih menerima diri ajaran tetapi ia membekati apa yang Tuhan ber участ buat Tuhan sangat berharga dalam hidupnya bukan kah hebat bukan kah hebat Guys walaupun dia kaya tapi tidak memilih orang kau punya anak tiga kaikki kau Ayu mungkin kau saat ini belum menikah bukan kah hebat kau kau masih bisa bekerja berapa banyak kawanmu walaupun dia sudah banyak pacar banyak yang nyari janda kalau kau janda jangan kecil hati karena banyak yang nyungguin janda saat ini kemarin saya lewat karena banyak yang lagi cari janda lagi ngetrend janda saya ngeliat saudara ketika saya pulang pulang ambil apa namanya sembako kemarin di hatiku janda lebih menarik jika janda di hati perawan tak berlaku itu kata-kata luar biasa bener gak? perhatikan saudara jadinya kecil hati berapa Tuhan baik walaupun kita seorang diri bangga gak? kita masih punya rumah berapa banyak orang seorang diri gak punya rumah? menderita walaupun kau tinggal di tanah merah berapa banyak orang yang gak punya rumah saudara perhatikan masa kita mau banding-bandingkan dengan yang lain aduh saudara terlalu kecil jadi perhatikan saudara kita gak perlu banding-bandingkan yang ketiga dia mulai mencampur adukan ajaran sehingga tinggul timbulah teologi tahu tidak mau iman kita tiga di dalam satu yang kita sebut namanya tri? Allah Bapak berbeda dengan Allah Ruh Kudus Allah Ruh Kudus berbeda dengan Bapak Allah Bapak berbeda dengan Yesus tapi mereka adalah Allah itu namanya hakikat tapi karena dia mau mencoba memahami teologi ajaran agama lain dengan tauhid tadi sehingga Bapak anak Ruh Kudus itu adalah Yesus goblok namanya itu apus aja tual kita ini mulai mencampur bahukan ajaran-ajaran agama lain ke dalam pikiran kita ya kan berapa banyak gereja sudah mulai mencampurkan ajaran agama itu namanya berjina tas saya itu ahli dalam begitu dulu berapa banyak gereja ajarin begitu terima Ruh Kudus terima Ruh Kudus muntah-muntah muntah-muntah kan saya pernah cerita tuh dulu ada orang Batak Margabit ya paling benci sama saya saya paling benci sama dia kenapa setiap didoain muntah kenapa saya mana karena saya yang bersihin saya yang bersihin muntah aja dia kan gak mungkin pendatang masudara ketika saya melayani dia om tidak tahu tunggu tunggu ketika berdoa saya peluk dia om saya bisikin sama dia lu coba-coba muntah awas lu ya gak muntah dia kan mistik nih ada yang roh-roh jahat ini si Agus miskin si Agus susah ada roh-roh jahat bukan roh-roh jahat bagaimana gak miskin lu bangun jam 10 ah malas kerja nah jawab malas malas jauh lihat orang jenis kita salut semua orang jenis langsung dia ambil hyonya ya kan dia ambil hyonya dia menyembah ya kan kepada sang dewa ya kan kepada Tuhannya lalu dia buka toko orang-orang belum buka toko dia buka toko betul gak pagi-pagi orang akhirnya banyak orang cari ke dia kenapa kita harus iri biar haji biar haji kenapa timbul namanya non-pribumi dan pribumi itu gara-gara iri orang cari itu kaya-kaya jangan lihat kaya prosesnya bos makanya mau kau buka warung buka jam 6 doa doa Tuhan buka usaha aku makasih aku kalah orang China sekarang aku percaya kau lebih hebat bukan buka toko buka bengkel tiba-tiba 18 motor 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 semua misalnya dikit-dip kan ini perhatikan ada banyak orang campur-campurin jimat akitab tanpa kita sadari kita suka ngejimatin Alkitab ayo yang suka ngejimatin Alkitab pasti Alkitab suka dimerai-merai ini enak nih iya yakin dia seluruh Alkitab perjanjian apa perjanjian baru itu mengandung kuasa gak usah dimerai-merai cuma gini yang makanya baca jangan cuma baca yang enak-enak baca 1-2 tanggah hari capek saya aja geribet ngomongnya tadi tilget finneser apa coba perjanjian dan 26 sampai setengah mati saya ngejainnya apa tuh yakni tilget finneser ini salah satu nih yang susah bacanya ada lagi bahasa gosan halah har habor hara dan semua negeri negeri gosan emang gak berkuasa ini berkuasa jadi perhatikan saudara jangan campur adu aku percayalah aku cukup datang ibadat tidak mau kerja lagi habis salah satu orang-orang kayak gini biasanya cuma mengharapin bantuan biasanya orang-orang kayak gini pelit serius cuma berharap bantuan dia cuma mau dibantu bantu bantu pelit pelit dia minta ampun saya kasih kalau pelit juga udah begitu aja kalau Tuhan pelit habis lu minta mentok makanya doamu mentok kayak bola balik aja balik harus terketika tembus ini Tuhan jawab makanya saya bilang Tuhan aku percaya aku percaya rumah sebelah jadi jujur aja sebelah itu lewat di depan kita kalau saya lagi senewan datang jeep ifrit saya datang jeep ifrit saya datang datang error saya saya tutup lewat mana mereka lewat mana mereka waktu itu kan pernah kejadian saya tutup dipanggil kepolisian saya mau merta tempat itu 2012 2012 karena saya sudah kesel ada tetangga saudara juga itu saya kafir-kafir mulu daripada saya bacok-bacokan pakai cara gue ambil batu-batah gue tutup dengan itu woi intel pada datang woi informasi ada orang nutupin jalan seorang pendeta nutup jalan woi blotong orang pakai sorban astaghfirullah woi udah bawa agama nih eh gue bilang sama adik eh lu tukang main judi ini urusan keluarga ini urusan tanah bukan urusan agama ini urusan akmilik itulah kalau gini error gue pakai sorban ruan kerjanya main judi disini saya tahu kan kelihatan dari sini gue tahu sekarang udah gak ada lagi tutup intel datang bapak harus kontor polisi mohon maaf alasnya bapak bosan kontor polisi apa kenapa penutup jalan bapak dia polisi saya ada videonya saya ngomong nih bukan gak ada videonya ada videonya ikan saya pakai video apa namanya video kecil ini urusan tanah tidak ada urusan dengan pendeta saya kata bikin bapak pendeta ini gak ada urusan pendeta-pendetaan ini urusan hak milik pak tunggu pengacara saya omong pada pengacara iya saya pakai pengacara yang saya lakukan ini dengan pengacara oke pak nanti malam datang lagi ada videonya bukan ada videonya ada videonya saya simpan bagus-bagus semuanya saya pakai video doa tangga sana kantor polisi iya kan kenapa bapak sampai nutup jalan itu kan jalan umum siapa bilang jalan umum siapa bilang jalan umum itu kan dari dulu baca-baca suratnya baik-baik pastoral ini batasannya apa berbatasan dengan tanah berarti tanah pelen itu punya siapa sebelahnya makanya dia berkali dia berarti panutup dia udah bilang informasi impresi belum peranti jadi masalah ya tapi kembali lagi dia apa dihaknya dia enggak mahalaman dia kan kan betul gak lu kalau gak mau jual kalau gak emang ini lu gimana mau daripada kita ribut-ribut ini logikanya nah perhatikan saudara udah jangan campur bau yang terakhir saudara ciri-ciri orang yang berjina ia mulai merasa bosan dan bahkan membuang tradisi keimanannya yang biasa ia lakukan doa udah gak mau ibadah juga udah gak mau apa lagi saudara ke dukung jalan ke dukung jalan ke mal lebih utama daripada ke gereja itu tradisi tradisi gereja hari minggu ngapain ibadah udah dilupakan sekolah minggu anak sekolah minggu anak udah gak mau ngikutin lebih tenang berada di mal cuci mata cuci mata eh cuci mata apa sih dilihat sama aja kalau gak dilihat cowok ganteng sama cewek-cewek cakep saya kalau om ke mal gak ada duit saya gak berani kalau saya ke mal saya belanja contohnya saya sering kartu saya beli beli halat-halat apa gitu saya perhatikan hal-hal satin saya pilihkan susah kadang-kadang kabel-kabel ini kadang-kadang mulai bosan dengan tradisi iman Kristen kita ibadah hari minggu ibadah tradisi gereja battle Indonesia apa hari Selasa ibadah pria tangguh hari Rabu ada WB apa lagi hari Kamus ada komsel hari Sabtu ada pemuda ibadah anak tapi kita mulai bosan aku lebih baik ke mal berarti saudara sudah berji kita berdoa kembali kami bersyukur atas kebaikanmu Tuhan atas pernyataanmu pada saat ini kami tidak mau berjinah Tuhan di dalam pikiran dan hati kami terhadap Allah lain kami perlu engkau berkati setiap anak-anakmu yang ada pada saat ini biar semuanya untuk kemuliaan namamu kami yakin anak-anakmu yang hadir pada saat ini dan juga menyaksikan tanyangan ini semuanya diberkati oleh engkau dan dijauhkan semuanya kami dari virus corona bahkan ekonomi kami dalam masa pandemi ini semuanya engkau cukupkan berkati semua Tuhan jemaat gereja battle JPS ini Tuhan dan kami yakin tidak ada satupun diantara kami yang kena virus corona kami yakin itu karena engkau menutup kami dengan kuasa darahmu berkati semuanya Tuhan dan rohmu yang kurusakan pimpin kami terima kasih Bapak terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya berkati juga rekan-rekan hambamu baik Bapak Riki Halim Pak Yogi Pak Yonas Bapak Pardede Bapak Dokter dan juga Tuhan Bapak rekan-rekan yang lain hambamu serahkan semua kelam tanganmu Bapak Darius yang didepikan baru kami yakin semuanya engkau berkati Ibu Purba dan Ibu Natalia Ibu Mika Ibu Tuhan Nyoyun dan juga Tuhan Ibu Dia kami serahkan semua kelam tanganmu kami yakin engkau menyertai mereka semua berkati rekan-rekan hambamu kami yakin kau juga menyertai terutama khususnya Bapak Dion berkati Bapak Dion Tuhan di dalam kehidupannya kami rindu Tuhan agar Tuhan anakmu ini menjadi general di Lanteni Tuhan melalui kasihmu untuk menyertai pekerjaannya sebagai TNI Tuhan di negara ini biarlah Tuhan dalam karirnya semakin kau buat naik berkati juga Bapak David kami serahkan semua kelam tanganmu biarlah Tuhan dalam karir kedua anakmu di TNI ini semuanya diberkati oleh engkau terima kasih Bapak terpujil namamu kekal sampai selama-lamanya terima kasih terseberkat firmanmu dalam nama Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah baik yang ada di tempat ini diberkati Amin Sekali lagi kita berikan tempuh tangan buat Tuhan kita Yesus Baik kita akan kembali memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan semuanya para petugas untuk kembali menjalankan kantong persembahan baik itu untuk ucapan syukur kita untuk Bapak Ibu yang di rumah yang ingin yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening gereja di tempat ini memberikan persembahan kita dialah segalanya dia bagiku Sampai kita memberikan persembahan dia Haleluya Dialah segalanya Kecil korbankan dirinya Yang selamatkan ku Dialah segalanya Bagiku Dialah segalanya Dialah segalanya Dalam batu tanah Dicicil I love you yang manis Oh lihatlah Tuhan Yesus baik Dicicil Air madu yang manis Seperti Seperti air madu Madu yang manis Sekali lagi seperti Seperti air madu Amin Dari batu tanah Dicicil 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 Air madu yang manis Dicicil Air madu yang manis Dicicil Air madu yang manis Dicicil Dicicil Semudang Pak Gembala Ya pengumumannya Saudara Jangan berjina Jangan berjina Tetap datang ibadah kepada Tuhan Dan saudara tetap dukung Rekan-rekan satu dengan yang lain Karena pandemi Covid ini Jakarta Udah Udah Amburadul Jona Tadi bilang hijau Merah Kadang Terserah 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 Pemimpin Pemimpin yang Ngas kabar Itu ya Udah ngeblank Udah ngeblank Jina yang Apa Zonanya Kabarnya udah gak tau lagi Udah berapa nih jumlah 200an lah 200 200 lebih 200 ribu lebih Ya kita berdoa lah Supaya bertambah Satu juta Gitu aja Pusing saudara Kita doain setiap hari Gak angkat turun-turun Ya kan Ya udah kita berdoa Pribadi aja lah Sekala pribadi aja Supaya kita disembuhkan oleh Tuhan Jauhkan dari virus corona Itu aja kan om ya Bagaimana lagi Itu bertambah Saudara tetap datang ibadah Minggu depan Saudara Tetap seperti biasa Kita ada ibadah komsel Ada ibadah Tangguh Ya saudara Dan Kita minggu depan Juga ada perjamuan kudus Jadi persiapkan diri ya Saudara ya Dan Persiapkan diri Untuk perjamuan kudus Kalau Skenap streaming Ya kasih tau lah Di grup Kabar aku datang Menyaksikan Ya kan Ikut atau tidak Ya kan Dan juga Tuhan Diam-diam Nger-repot Repot juga Kalau diam-diam Sudara Tiduannya Kan gitu kan Senajan sampai begitu Sudara Kita aktif lah Tuhan yang seberkati Saudara Mari saudara Kita bangkit beriri Kita akan akhiri ibadah kita Tuhan terima kasih Atas seberkat Hari ini Untuk kami Kami masih bisa beribadah Memulihkan Kabar terus Tuhan di Indonesia Ini menakutkan kami Karena Tuhan Ada hampir 200 Orang Tuhan yang Kena Covid Tapi kami percaya Karena data tersebut Tuhan masih banyak Kesembuh Kami yakin Penyakit ini Bisa disembuhkan Dari Covid ini Engkau Tuhan Engkau Halaukan mereka Semuanya Bapak Dan bahkan Apa yang mereka Makan dari hasil Keuntungan Covid ini